Intro Wali Kota Mataram, Ahyar Abdul, pagi tadi meninjau langsung proses pengerjaan proyek Jembatan Dasan Agung Didampingi Kepala Dinas PUPR, Perkim, dan Dinas Selingkungan Hidup Jembatan yang menghubungkan Kelurahan Dasan Agung di Kecamatan Selaparang dengan Kelurahan Kebongsari di Kecamatan Ampenan itu Terlihat megah dengan bentuk dan warnanya yang begitu cerah Jadi tak heran jika selama proses pengerjaan jembatan ini menyita banyak perhatian masyarakat Wali Kota Mataram, Ahyar Abdul, mengungkapkan alasan dibangunnya jembatan tersebut Ialah untuk memudahkan akses transportasi masyarakat sekitar Mengingat jembatan lain berjarak cukup jauh Sekaligus untuk memperpendek jarak perjalanan siswa sekolah yang sebelumnya harus memutar arah melalui jembatan lain Jembatan ini pun direncanakan menjadi salah satu ikon baru di Kota Mataram Selain dapat menjadi alternatif tempat berkumpulnya keulauan muda Dengan berkembangnya jembatan menjadi destinasi wisata juga dapat menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat setempat Keberadaan jembatan megah yang nantinya akan didukung dengan berbagai lampu hias sebagai ornamennya ini Disebut Ahyar tentu tak akan menarik jika warga setempat tak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan maupun jembatan itu sendiri Untuk itu ia berharap warga dapat memeliharanya dan menjaga kebersihan di sekitar jembatan untuk merealisasikan rencana tersebut Nah itulah intinya sehingga di jembatan ini kita bangun Ya supaya akses itu bisa bisa lancar Sini aktivitas masyarakat baik yang di utara sungai janggu ini mumpulnya di sana Yang kedua ini juga tentu menjadi ikon ya saya lihat Tentu dia memberikan nilai positif nilai tambah bagi masyarakat Lebih lanjut jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar 3 meter tersebut sebelumnya ditarget rampung di akhir bulan Oktober ini Namun karena adanya kendala yang sempat terjadi sebelumnya Kontraktor telah diberikan perpanjangan waktu hingga 3 minggu Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Menor Anggi, Ket TV Terima kasih telah menonton!